Jadi ini piece-nya aku nih yang kecil, ini sayap sama paha bawah ya Itu cuma Rp7.000 guys, ini tuh, dapetnya segini Pulitnya tebel, ini segede fried chicken pada umumnya lah Ini Rp9.000 guys, segede gini dong Jadi harganya tuh di bawah ceban guys semuanya ya Hai semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik sehat dan happy terus Nah hari ini kita masih di rumah nih, tapi nanti siang kita akan ajak kalian makan fried chicken murah Cuman karena ini masih pagi, jadi bapak ini lapar Pak, lapar ya Pak ya? Tuan syutingnya masih jam 3, ini kan udah siang, aku lapar Yaudah aku masakin kamu deh Masak apa? Tapi kamu temenin yang enak-enak deh Aku temenin ya, tapi masakin ya? Oke Nah aku masakin ini aja deh nih, jadi kita di rumah kalo lagi mau makan enak Tapi simple, aku selalu masak pasta, terus tinggal pake saus pasta dari Mama Suka Deli Saos nih Nah mereka tuh ada 3 rasa guys, ada bolognese, ada spicy arabiata, sama ada yang creamy rose Harus, hari ini aku mau masakin yang ini deh creamy rose Simple banget nih, jadi kalian tinggal siapin pastanya tuh, lagi mau aku rebus Terus nanti tinggal dituangin deh pake saus pasta ini Ini tuh udah enak, jadi gak perlu kalian racik-racik lagi Paling tinggal kalian tambahin topping sesuai selera kalian aja Mem, dan udah jadi nih, cobain ya Langsung nih Cobain ya Aduh sausnya creamy banget Yang creamy rose ini emang enak banget Soalnya asem tomatnya itu pas banget, gak terlalu asem, terus gak pedes, terus creamy Jadi cocok banget nih kalo buat anak-anak nih Ini sausnya the best banget nih Aku jadi pengen ngeliatnya Ini levelnya level restoran nih Ini aku mau cobain Mau nyobain juga Mau nyobain juga dong nih Waduh Wanginya Aku ngiler lagi ngeliatnya Coba ini ya Gimana cep? Enak Enak cep Yang hebat kamu atau Deli Saosnya? Aduh emang Mama suka Deli Saos-saos pasta ini recommended banget Kita udah cobain dari 2 tahun lalu sampe sekarang Tetep jagoannya ini nih Buat kalian yang mau bikin sarapan praktis Buat anak-anak, terus buat anak kosan Ini kuncinya deh pokoknya Terus sebenernya juga gampang banget Tinggal di supermarket atau di minimarket Bahkan di pasta tradisional juga ada Terus kalo kalian males keluar rumah Tinggal cek aja di official story Mama Suka di e-commerce Aku lanjut makan ya Liat guys Tadi katanya buat aku Tapi dia yang malah sibuk makan Jadi abis ini kita bakal langsung berangkat Cus ke The Kriuk Karena disana katanya ada fried chicken Yang harganya murah banget Tapi tetep enak guys Jadi jangan lupa siapin makanan kalian Kita langsung ketemu aja di The Kriuk Nah akhirnya kita sampe juga Sampe juga nih The Kriuk nih Ini sebenernya merek fried chicken Yang udah lumayan terkenal Udah banyak cabangnya Lebih dari 500 cabang katanya Dan di sini karena ayamnya tuh murah banget Mulai dari 7 ribu aja kan Dan yang special disini tuh ada Varian ayam yang spicy Jadi ada ayam yang original Sama ada yang spicy Ada kulit Sama ada banyak saus-sausnya Ada keju, geprek, macem-macem Makanya banyak banget deh Aku udah kayak sales ya Udah ibar banget sih Kayaknya kriuk banget kayak namanya Iya namanya ada kriuk Apakah kulitnya itu bisa kriuk kayak perut aku Yaudah kita cobain dulu Aku udah sama masnya ini lah Mas, suaranya mas Mas jadi ini ada dua rasa ayamnya ya Ada Bedanya apa tuh? Kalo yang 4 tuh yang pedes Kalo yang original yang Oh yang pedesnya pedes banget ya tuh mas Kalo yang ini pedes Oh pedes Pedes dalamnya ya Nah terus kalo bumbunya nih aku liat ada banyak nih mas Apa aja mas? Ada keju, black pepper, sama sadat The Kriuk Namanya sambal Kriuk Rasanya kayak gimana? Kalo ini ada yang levelnya 2 sama 3 Oh ada level 2 sama level 3 Kalo ini? Ini juga? Sambal geprek Sambal geprek Jadi ayamnya pasti geprek juga? Iya Oke siap Aku mau pesen semua rasa deh kalo gitu ya mas ya Siap Yang tergokil disini guys Ini nih Man tau gak ini harganya berapa man? Berapa? Yang kecil paha tuh 7.000 Wah Gokil gak? Gokil banget Yang gede dada berapa? 13 9.000 Wah Gimana? Ini untung gak sih nih? Jangan-jangan rugi nih jualin nih Ini aku langsung ambil aja pak ya Semuanya nih man Walaunya banyak juga murah man Comot Comot ya Nah ntar ntar dimarahin bapaknya Tadi gak ngelak man Ayo man Ayo Ayo Siapa yang lagi Laper Aku laper Ini saus-sausnya Lumayan banyak juga ya Jadi pilihan sausnya itu bisa dicampur Bisa dipisah kayak gini Betul Nah ini kita ada beberapa yang dicampur Supaya kayak Langsung gitu ya Katanya sih biasanya dia lebih sering dicampur Oh Tapi kita juga tetep ada satu yang gak dikasih sambal Supaya kita bisa rasain ayamnya sendiri Kriuknya gimana sih? The kriuk Apakah dia se kriuk namanya ya? Ya kan? Yaudah kita langsung cobain aja yuk Ayo Kita pesen nasinya satu Karena tadi udah ngeganjel pake pasta ya kan? Iya Sekarang kita mau nyobain ayamnya dulu deh Yaudah Ayam kriuknya dulu nih Ayam kriuknya nih Jadi ini piece-nya aku nih yang kecil Ini sayap sama paha bawah ya Iya Itu cuma 7 ribu guys Ini tuh dapetnya segini Kulitnya tebel Ini segede fried chicken pada umumnya lah Gak gede-gede banget Tapi legit banget Cuma 7 ribu Terus biasanya kalo paha kan lebih mahal ya Rata-rata kalo paha di Fried chicken murah aja 12 ribu 13 ribu Ini 9 ribu guys Segede gini dong Jadi harganya tuh dibawah ceban guys semuanya ya Kita cobain apakah worth it Dan emang enak ya walaupun murah ya Kulitnya dulu nih Coba ini ya Makan bareng guys Makan bareng Iya enak juga kulitnya Ini kayaknya yang original ya kita makan ya Oh iya iya tadi lupa dipisah Yang hot sama original ya Tuh kulitnya guys Kulitnya juga lumayan crispy Dan dia sedikit berbuih ya Seperti merek M Ya sedikit kayak gitu MCD kan Eh enak nih kalo kataku bisa 9 ribu guys Liat tuh Nih kulitnya nih Sama pokoknya Liat gak tuh Hmm Hmm Iya sih untuk harga 9 ribu Iya Untuk post piece segede gitu Hmm Ini susah di kalahin banget Hmm Harganya murah Tapi rasanya tuh lumayan Hmm Bener bener Coba yang hot mau gak Oke Ini yang hot nih Ini bagian apa ya kok keren banget ya Kayaknya paha atas deh Hmm Coba kamu dulu Ini yang hot ya Jadi harusnya udah ada pedesnya ya Hotnya di kulitnya apa di dalemnya ya Ini kita coba Ya udah coba Ini guys The cream hot Hmm 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 Jadi kulitnya itu Hmm Pedesnya nendang ya Ada pedes tuh adanya Iya Wuh Enak Hmm Hahaha Wow Hmm Bener bener mirip yang di MCD Dayangnya 9 ribu Dapet yang hot ya Wuh Dan pedesnya itu gak bercanda Beneran ada pedesnya Iya Dan enak Ini sih udah bener-bener gak usah pake sambal nih Udah enak Udah enak banget Oke Kok bisa enak gini sih Kita lanjut ya Nah ini kita juga pesen Senek-seneknya Biar gak terlalu pedes ya kan Ini ada kulit sama ada french friesnya Ini french friesnya lucu banget Karena dilapisin pake tepung crispy ya Oh Ini kayak udah gede Makin liatan padet ya Gendut iya Gendut Cobain guys Badet gak lagi Tapi dalemnya lembut ya Hmm Tapi kentangnya oke lah Buat kenyang oke ya Gak terlalu berbumbu Aku gak bayangin Kalo kentangnya ini Ditasih kulit yang hot Oh Dan berasa makan kentang Karena di dalemnya itu bener-bener lembut Kayak mashed potato Bener-bener betul Betul-betul Iya Hmm Tuh guys Tidak dalamnya Tuh Bener-bener Tekstur kentangnya berasa Hmm Oke Kentangnya lumayan Kentangnya harganya 6 ribu Iya Kentang sama kulitnya 6 ribu Saos itu 4 ribu ya Kalo cuma beli sausnya doang ya Iya Tadi sih aku liat orang beli yang ini 4 ribu Gak tau kalo-kalo saus yang lain Oke Nah ini ada saus kribo namanya Ada level 2 sama 3 Ini yang level 3 nih Jadi kalo misalnya kalian pesan yang hot Terus pakein ini lagi Pedes banget sih Aku gak berani kamu dua deh Ini hot dong gak tapi ayamnya Katanya ini ayamnya original Ini katanya pedes banget Ini katanya pedes banget Tapi katanya pedes banget Pedes doang malah katanya Kalo kalian liat nih Pedes banget kelatannya Pedes Aku baru bumbunya doang Saku gimana Mirip sama ini sih Saos pasta Enggak-enggak pedes ini Coba kamu cobain Wah asin pedes Wangi barbecue ya Ah Pedes kan Hmm Ada manisnya Tapi dominan Dominannya tuh Pedes asin Wuh Hmm Udah Hmm Hmm Gede Ah Pedes loh ini beneran Pedes level 3 nya Berarti kalo Yang gak gitu suka pedes Mungkin level 2 aja Hmm Oh Hmm By the way Kalo kalian pesen yang kribo ini lain kali Hmm Aku saranin pesennya tuh dipisah Oh Soalnya ini jadi lembek kulitnya gak crispy Iya iya bener bener Jadi mengurangi enaknya The Kriuk Kan ini harus kriuk Karena namanya aja udah The Kriuk Gila 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 Ini pedes banget sih tapi seru ya pedesnya ya Hmm Ini saus pedesnya ya Aku gak bohong Eh Wuhu Pedesnya minimal levelnya 7,5 Lumayan pedes anak kecil yang gak suka pedes Pasti nangis dikasih ini Nah ini Saus black pepper Tuh guys Ini black peppernya Warnanya sih menjanjikan banget ya Hitam Kentel Thick ya Dan ada potongan-potongan black peppernya keliatan gitu loh Tuh Disini-sininya Guys Makan bareng Hmm Black peppernya Asem gurih Wangi black peppernya berasa Ini enak 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 banget Kalian lihat nih bumbunya Hitamnya tuh pekat ya Ya Kan keliatan biji-biji lada hitamnya gitu tuh Potongan-potongan ya Merus banget juga sih Kalau dari segi bumbu Semuanya enak-enak sih Pepper juara ya Hmm Juara untuk harganya gila Ngendang sih ini Black peppernya gak main-main Hmm Bener-bener black banget ya Hmm Darok banget Hmm Ini kita pesen kulit juga Ini harganya cuma 6 ribu 6 ribu dapat segelas loh Iya Hah Makan bareng guys Wow Ini kulitnya Kering ya Gak kalah sama nasi-nasi kulit dong Iya 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 Tapi ini kulitnya lebih tebal daripada yang di nasi kulit dong Karena kan pakai tepung fried chicken gitu ya Malah menurut aku sedikit ketebalan Hmm Wow Guys Kering banget Buat kalian yang suka kulit yang gak Alot Ini enak Hmm Tapi bagi aku masih sedang sih Iya Not the best Betul Aku lebih suka kalo lebih tipis Iya Nah ini lagi Supaya kita Menghilangkan pedas kita ya Kita juga pesen ini nih Saos cheese-nya Hmm Ini cheese sauce Hmm Keliatannya sih wajar sih Kayak saus-saos cheese pada umumnya di snack-snack ya Aku dulu deh Aku dulu ya biar hilangin pedas aku ya Iya Keju nya kita cobain Hmm Karena saus-saos keju kayak gini Kadang-kadang suka terlalu manis Bener Bener sih ini ada manis sih Coba ya Saosnya sih banyak generous Dan warnanya menggiurkan Be Lebih kemanis Hmm Menurut aku keju nya kurang berasa Kayak makan keju di wafer Keju di wafer Iya bener-bener Kayak lebih kemanis gitu ya Hmm Ini yang terakhir sambal geprek Hmm Ini serem lagi gak ya Ini ada nasi juga Kita makan geprek pake nasi kali ya Oke Ini kita minggir-minggirin dulu Jadi ini ayamnya udah ada yang spicy Kita kasih sambal gepreknya ya Tapi aku liat tadi ada orang khusus dateng beli sambalnya doang guys Sambal geprek Berarti mungkin enak kali ini sambalnya ya Harusnya ya Jangan ngecewain ya Wuh Wuh Gitu banyak Nekat ya aku ya Padahal tadi udah kepedesan Liat tuh guys sambalnya Berbiji-biji Hmm Aku juga nih ya Wuh Sambal geprek Makan Makan bareng Enak Wih Enak loh Hmm Sambalnya enak Berasa cabenya Seger ya Berasanya kayak cabenya tuh berasa Iya 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 Gak kayak makan fast food ya Wah pedesnya juga Gara-gara ayam itu udah pedes Double men Tapi pedesnya ini pedes sambal Indonesia Tapi nasinya agak banyak ya Aku belum coba Coba deh Nasinya agak Oh iya Kepegang aja agak lembek Lembek Aku lebih suka nasi tuh yang Pra Baya kita pake kulitnya nih Oh Hmm Hmm Ini guys Kulit gepreknya Kulit 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 Kalau kalian suka Jangan lupa komen di bawah juga Masuk kita makanan-makanan seru lah Ini harus kita cobain nih Silahkan lanjut Gak sanggup dia Gak sanggup Jadi kita ketemu lagi Setiap hari Selasa Jumat dan Minggu jam 7 malam Kita ketemu lagi Video-video berikutnya ya Selamat makan Pedes Ah pedes banget